Rafael Struik buka suara usai sukses menjalani debut untuk Timnas Indonesia saat melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 15 Juni 2023. Pada laga lawan Palestina, Rafael Struik tampil sejak awal dan diturunkan Shin Taeyong sebagai striker. Penampilan Rafael Struik malam ini cukup mengesankan. Struik tampil tenang, menunjukkan kontrol bola yang bagus serta work rate yang tinggi. Sayangnya, debut Rafael Struik berakhir dalam 45 menit karena di awal babak kedua ia digantikan oleh Dendy Sulistiawan. Meski hanya tampil satu babak, Rafael Struik mendapat ujian dari warganet. Nama Rafael Struik bahkan sempat menjadi trending Twitter hingga Kamis, 15 Juni 2023, pagi. Banyak netizen juga memberikan tanggapan di kolom komentar PSSI yang memuji penampilan Rafael. Debut menakjubkan untuk Rafael, Indonesia butuh penyerang seperti dia, tulis akun Irfan Bin Rusdi. Keren mainnya, maju terus Rafael, bunyi pernyataan dari akun milik Kak Wardobo. Gak bisa tur ini, lihat debut Rafael main bagus, tulis akun milik Cahyo Ari. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong juga memuji penampilan Rafael. Rafael dan Ivar memang debut peramakali sebagai pemain Timnas Indonesia, kata Shin Taeyong, dikutip bolasport.com dari sesi konferensi pers. Sangat baik, performa kedua pemain ini. Apalagi masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan di pertandingan kali ini, tambahnya. Mendapat pujian dari berbagai pihak, Rafael Struik cuma membalas dengan satu kata lewat akun sosial medianya. Bersyukur, tulis Struik singkat di Instagram. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada laga selanjutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023. Pelatih Timnas Palestina, Makram Dabouk, mengakui kualitas Timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang timnya dalam FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno. Duel antara Timnas Indonesia versus Palestina sendiri berakhir dengan skor 0-0 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Rabu, 14 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Ini tentu menjadi hasil yang cukup bagus bagi skuad Asuhan Shin Taeyong. Pasalnya, Timnas Palestina merupakan tim yang berada jauh di atas skuad Garuda bila melihat dari ranking FIFA. DDDX Aero Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-149, sedangkan Timnas Palestina berada di urutan ke-93. Kualitas Fatama Arhang dan kawan-kawan pun diakui langsung oleh pelatih Timnas Palestina, Makram Dabouk. Pelatih berusia 50 tahun dengan terang-terangan menyebut bila Timnas Indonesia sangat kuat. Menurutnya, semua tak terlepas dari dukungan supporter yang datang. Tak lupa, Makram Dabouk juga memberikan pujian setinggi langit kepada para supporter yang datang langsung ke Stadion Gelora Bung Komo, Surabaya. Terkait permainan, pelatih asal Tunisia menjelaskan bila timnya bermain apik di awal laga. Namun, keadaan berubah ketika menginjak menit ke-15 ke atas. Ia menilai para pemainnya telah kehilangan momentu sehingga penguasaan bola diambil alih Timnas Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia dan orang-orang yang sudah datang untuk menonton, kata Dabouk seperti dikutip bolasport.com dari konferensi pers. Kami sempat mendapatkan 15 menit yang bagus. Lalu kehilangan momen dalam 15 menit kemudian. Dan itu karena Timnas Indonesia sangatlah kuat dan dukungan dari fans juga sangat bagus, ujar Dabouk. Di sisi lain, ketidakkuasan ditunjukkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan menyayangkan penyelesaian akhir dari anak asuhnya. Menurutnya, Timnas Indonesia bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Bagian tersebut yang bakal menjadi bahan evaluasi bagi Shin Taeyong untuk menatap laga selanjutnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia masih harus meladani Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Laga tersebut rencananya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Secara performa para pemain sangat baik untuk hari ini, kata Shin Taeyong. Yang saya sayangkan adalah skor pertandingan. Harusnya kami bisa mencetak 2-3 gol hari ini. Itu yang sangat disayangkan, tetapi perjalanan kita hanya bisa maju. Pastinya kita akan berkembang dan maju terus ke depan, ucap Shin Taeyong. Di sisi lain, media asal Vietnam Soha menilai Timnas dengan kekuatan separuh naturalisasi tak mampu menang lawan Palestina. Menggunakan setengah dari skuad naturalisasi, Indonesia tidak bisa menang melawan Palestina. Pada 14 Juni malam, tim Indonesia melakukan pertandingan persahabatan melawan Palestina. Dikandang sendiri dan menggunakan banyak pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, namun Indonesia tetap tidak bisa memenangkan lawan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, masih belum menentukan target saat duel FIFA Matchday melawan Argentina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni. Jelang laga ini, Swat Garuda bermain imbang dengan skor 0-0 saat berhadapan dengan Palestina, 14-6. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sebenarnya memiliki banyak peluang di laga ini. Namun, keeper Palestina mampu tampil solid dan mengawal gawangnya dari kebobolan. Melawan Argentina, Shin Taeyong menyadari bahwa laga akan berjalan ketat. Pasalnya, La Elbicilleste datang dengan status juara Piala Dunia 2022. Selain itu, pelatih Lionel Scaloni membawa skuad terbaiknya di laga ini. Hal tersebut akan membuat laga ini jadi ujian besar untuk skuad Garuda. Laga ini akan jadi pengalaman yang baik pemain-pemain Timnas Indonesia. Jadi kita lawan Argentina yang FIFA ranking nomor 1 dan juara dunia, Piala Dunia. Bukan lawan yang gampang, kata Shin Taeyong pada sesi jumpa pers usai laga melawan Palestina, Rabu 14 Juni. Pelatih asal Korea Selatan ini secara jujur menyampaikan bahwa dia bingung menentukan target skuad Garuda melawan Argentina. Menurutnya, hal yang akan dilakukan adalah mempersiapkan skuad terbaik yang akan turun di laga tersebut. Semua pemain juga akan berjuang dengan maksimal untuk memberikan hasil terbaik. Tapi saya akan berikan pesan ke pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau soal target saya juga bingung, ujarnya. Shin Taeyong menambahkan bahwa dia akan mempersiapkan taktik terbaik saat berhadapan dengan Argentina. Dia juga berjanji akan menunjukkan permainan terbaik di laga tersebut. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa dia sudah memiliki rencana untuk pertandingan tersebut. Tapi saya akan tetap memberi instruksi. Agar memberikan permainan kita dengan baik, ujarnya. Ada sejumlah fakta menarik setelah pertandingan tim Nas Indonesia melawan Palestina. 1. Debut Rafael Struik dan Ivar Jenner Pemain naturalisasi, Rafael Struik mendapatkan debut di tim Nas Indonesia. Shin Taeyong menurunkannya sebagai starter di lini depan bersama Dimas Derajat. Ia bermain 45 menit, pada babak kedua ia digantikan Dendy Sulistiawan. Selain Rafael Struik, Ivar Jenner juga mendapatkan debut. Pemain tim U21 FC Utrecht itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-70 menggantikan Riki Kambuaya. 2. Starter diisi 5 pemain Abroat Starting 11 tim Nas Indonesia melawan Palestina diisi oleh 5 pemain Abroat alias yang berkarier di luar negeri. Jumlah itu dapat dikatakan mengisi hampir 50 persen starting 11 skuad Garuda. 5 pemain Abroat tersebut ialah Asnawi Mangkualam, Jeonam Dragons, Korea Selatan, Elkan Bagot, Ipsuit Town, Inggris, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Jepang, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Belgia, dan Rafael Struik, Ado Den Haak, Belanda. 3. Marcelino Pemain Termuda di Starter Tim Nas Indonesia Marcelino Ferdinand sebagai pemain termuda dalam skuad Tim Nas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni ini. Ia pun masuk dalam starter Tim Nas Indonesia melawan Palestina. Pemain Deinze itu masih berumur 18 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.